Tiga ruko di jalan Hongkowongso Solo, Jawa Tengah, tengah malam tadi ludes di lalap api. Kebakaran diduga disebabkan oleh meredaknya tabung gas yang berada di dalam salah satu ruko. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11 malam tadi. Kebakaran api muncul dari dalam salah satu toko yang menjual oleh-oleh kas Solo di jalan Hongkowongso Solo. Daerah tersebut merupakan kawasan padat penduduk. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya material kayu membuat api dengan cepat merambat ke ruko lain yang bersebelahan dan menjadi sulit untuk dijinakkan. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dijinakkan sekitar pukul 12 malam tadi. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat kebakaran ini, jalan utama menuju jalan Hongkowongso dialihkan. Jaringan listrik di lokasi kejadian juga dipadamkan. Menurut polisi, kebakaran diduga disebabkan redakan tabung gas yang berada di dalam salah satu ruko. Namun hingga kini polisi masih melidiki asal api.